Sosok Kiai Haji Toifur, ulama karismatik yang jodohkan Anis Baswedan Caimin punya karomah luar biasa. Anis Baswedan secara mengejutkan setuju berpasangan dengan Mohaimin Iskandar alias Caimin. Ternyata, perjodohan Anis dan Caimin bukan hanya diatur Surya Paloh. Ada sosok ulama karismatik yang juga meminta Anis berpasangan dengan Caimin di Pilpres 2024. Terungkap sosok Kiai Haji Mohamad Toifur Mawardi, Kiai asal Purworejo, Jawa Tengah yang menjadi orang dibalik perjodohan Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin sebagai capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Diketahui, sebelum duet Anis Caimin dideklarasikan jadi bakal capres cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya Sabtu 2 September 2023, Anis ternyata pernah mendapat pesan dari Kiai Haji Toifur. Saat itu, Anis Baswedan hendak terbang dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur menuju Jakarta Senin 29 Agustus 2023. Langkah kakinya terhenti ketika Anis tinggal beberapa langkah menuju pintu keberangkatan. Saat itu, Anis Baswedan dicegat Kiai Haji Abdullah Munif, pengasuh pondok pesantren Anwarul Maliki Sukarejo Pasuruan, Jawa Timur. Gus Munif, sapan akrab Kiai Haji Abdullah Munif, lantas meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Anis. Pak Anis, saya minta waktu bicara, ujar Gus Munif dalam keterangan yang dilansir Kamis 7 September 2023. Dalam perbincangan bersama Anis Baswedan, Gus Munif mengungkap ingin menyampaikan pesan dari Kiai Haji Toifur. Ada pesan dari Kiai Haji Toifur agar Pak Anis berpasangan dengan Muhaimin, kata Gus Munif. Mendengar hal tersebut, Anis pun menanggapi singka. Tolong sampaikan salam pada Kiai Haji Toifur, mohon doanya, ucap Anis saat itu. Anis Baswedan diketahui pernah bertemu Kiai Haji Toifur di Mekah saat dirinya menjalani ibadah haji belum lama ini. Nasihat Kiai Haji Toifur agar Anis berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB pun, diceritakan Cahimin saat di wawancara presenter Najwa Sihab dalam program Mata Najwa 4 September 2023. Dalam wawancara tersebut, Cahimin menyebut ia mendapat arahan dari Kiai Haji Toifur. Ada Kiai Toifur dari Jawa Tengah, beliau memimpin 150an jemaah haji, saya dipanggil ke hotelnya. Seperti biasa, setiap Kiai yang saya bisa soan, saya soan. Beliau itu tiba-tiba bilang, Muhaimin, saya sudah istihoroh, jodohmu itu Anis, katanya. Kiai Haji Toifur Mawardi merupakan Kiai karismatik pemilik Ponpes Darut Tauhid, Kelurahan Gedung Sari, Kecamatan atau Kabupaten Purwarajo, Jawa Tengah. Ulama kelahiran 8 Agustus 1955 ini dikenal sebagai ahli istihoroh dan dihormati kaum Nahdiyin. Ayahnya, Kiai Haji R. Mawardi merupakan keturunan dari Joko Umbaran, yang konon masih terah dari Sultan Agung. Keilmuan dan karumah Kiai Haji Toifur ke Sohor hingga ke Timur Tengah. Perjalanan keilmuannya melanglang buana dalam menuntut ilmu di daerah Jawa, seperti di Pondok Sugihan Kajoran Magelang, Pondok Lasem, Pondok Rembang, Jawa Tengah. Ia juga sempat menjadi santri cukup lama di Rusaifah, Mekah, di tempat Imam Ahlu Sunnah wa Jamaah abad 21, Al-Qut Al-Irshad wa Da'wah As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, dan menjadi salah satu santri terbaik di sana pada periode tahun 1976 hingga 1988. Kiai Kondang ini juga berjuluk ahli mimpi bertemu Rasulullah SAW karena seringnya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Salah satu karumah yang dimilikinya adalah penemuan sumur Toifur di pesantren Rusaifah. Sumur itu menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari para santri. Penemuan sumber air ini terjadi saat ia menjadi santri di sana, saat pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari begitu sulit. Ia pun bahkan tak mandi berhari-hari mengingat sulitnya mencari air kala itu. Di tengah upaya banyak pihak untuk menemukan air, Kiai Haji Toifur melakukan sholat istihoroh untuk mencari sumber air. Hingga ia bermimpi bisa melihat sebuah sumur lalu menimba air di sumur tersebut. Saat menimba itu, ia merasakan tali yang ditariknya sangat berat. Hingga nampaklah sosok tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Mimpi itu diceritakan pada gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Akhirnya, Sayyid Muhammad memerintahkan untuk menggali sesuai petunjuk dari mimpi Kiai Haji Toifur. Ajaibnya, galian belum sedalam dua meter didapatilah sumber mata air yang diharapkan. Begitulah keluasannya dalam banyak bidang keilmuan membuatnya dijuluki sebagai kitab berjalan. Para ulama dan habib pun menaruh hormat pada kealimannya. Minta restu Kiai Kos Sebelum dan sesudah deklarasi bakal Capres dan Cawapres, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar meminta restu pada para Kiai. Mereka meminta restu dari Kiai di Pondok Pesantren Besar hingga Kiai-Kiai di kampung-kampung di Jawa Timur. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Jawa Timur menegaskan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar alias Caimin Maju di Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya Sabtu lalu mendapat dukungan luas para Kiai di Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.